Selamat malam mendalam Nyasika News Update, saya Valerina Daniel. Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bertindak tegas atasi konflik akibat penggunaan kaos bertagar pilpres. Tindakan ini dinilai sangat diperlukan, agar tidak ada lagi perpecahan di masyarakat. Cahyokumolo juga menegaskan pentingnya menjaga etika dalam bermasyarakat dan berpolitik. Mendagri mengingatkan agar perbedaan terkait pandangan politik jangan sampai melahirkan tindakan kekerasan. Menurut Cahyok, kejadian saat Car Free Day di Jakarta harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ia pun meminta semua lapisan masyarakat menghargai perbedaan pandangan politik jelang pilpres 2019. Mau ada 10 macam kaos, model apapun, silakan. Tapi jaga dong etika bermasyarakat, etika berpolitik. Setiap orang punya pilihan politik, setiap orang punya hak politik, setiap orang punya sikap politik. Hargai dong, jangan memaksakan gendak. Saya pakai kaos A, Anda pakai kaos B. Hargai dong, jangan saya memaksakan Anda untuk ikut saya. Itu kan sesuatu yang dari kacamata politik tidak etis. Dari kacamata bermasyarakat, berbangsa dan... Terima kasih. Terima kasih.